Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini pada video kali ini kita akan memberikan ulasan terbaru kepada kalian semua yaitu pernyataan dan sikap Lesti yang ingin segera dinikahi oleh Rizky Billard Hal itu dinyatakan oleh Lesti setelah konser SCTV beberapa hari yang lalu Bagaimana informasi serengkapnya? Mari simak video ini sampai habis Sebelum kalian lanjutkan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukkan melalui komentar di bawah video ini Lesti Kejora dan Rizky Billard selalu menjadi perbincangan publik saat ini Hubungan keduanya memang sudah sedemikian erat Kedekatan mereka banyak mendapat dukungan dari warganet, masyarakat dan keluarga dari keduanya Lesti Kejora dan Rizky Billard saat ini sudah tak malu-malu lagi memperlihatkan potret kebersamaan mereka di berbagai kesempatan Bahkan ketika disinggung soal hubungan menuju arah yang lebih serius Lesti mengaku akan sangat bahagia Lesti Kejora mengungkapkannya saat acara konser SCTV beberapa malam yang lalu Awalnya, Raffi Ahmad, sang host bertanya soal bagian wajah yang paling disukai Lesti dan Rizky Billard Lesti pun memberikan jawaban mata Raffi pun kembali bertanya jika seandainya Lesti menikah dengan Rizky Billard, kamu akan Lesti pun tanpa basa-basi langsung menjawab bahagia Menurut Lesti, dirinya akan bahagia jika menikah Sebab menikah adalah menyempurnakan separuh agama Rizky Billard kemudian mendekati Lesti Kalau bahagia lagunya gimana? Tanya Rizky Lesti pun menyanyikan lagu Ike Norjanah berjudul Terlena Sungguh aku bahagia, benih cinta yang kau tanam Kata Lesti sembari menyanyikan lagu tersebut Lesti Kejora juga sempat mengungkapkan sosok dari Rizky Billard Hal itu diungkapkan Lesti saat menjadi bintang tamu dalam acara tersebut Baik, humoris, gak bisa bedain bercanda dan humoris Gak pernah jalan bareng sama Rizky Ucap Lesti Itu saja informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!